Hai ada alul musibah yang selama hidup di dunia ini banyak sekali cobaan dari fisik dari perekonomian dari berbagai penyakit kesulitan dari waktu ke waktu banyak saja ujian belum lagi penghinaan orang diremehkan orang dan kalau disikapi dengan sabar maka berkuburan dosa-dosanya bagi bukunya daun-daun nanti dihisap adalah menjadi orang pertama dan sangat sedikit dosanya kalau dia sabar karena semua kepahitan sudah menghabiskan dosanya dan kalau dia baik maka di akhirat sorganya sangat tinggi ada juga ahlun ni'mah alul afiah yang selama hidupnya banyak kemudahan kelapangan rezeki melimpah bulan kedudukan penampilan penghargaan walaupun tidak susah-susah serba muda serba datang ini tidak mudah menyikapinya kecuali kalau dia ahli syukur yang benar-benar menyadari bahwa nikmat ini dari Allah dan ujian sehingga dia sangat-sangat sibuk bersyukur siang malam air matanya banyak berderai karena syukur kepada Allah ini naik derajatnya sebagai ahli syukur dan ini pun sangat sedikit kita harus mewaspadai kesabaran dan rasa syukur kita jangan sampai karunia dan ujian tidak menjadi kebaikan ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khair sungguh menajubkan orang yang beriman segala urusannya baik walaisadhalik li'ahadin illa lil mu'min dan tidak ada yang demikian kecuali orang mu'min ketika dia ditimpa diberikan karunia dia bersyukur maka itu kebaikan baginya dan ketika dia ditimpa ujian dia bersabar maka itu pun baik baginya mudah-mudahan kita bisa menikapi nokmat dan musibah dengan cara yang tepat amin li'rabalan amin selamat menikmati